Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, perkenalkan nama saya Farah Ayunur Aini dari kelas 1C PGMI UIN Jakarta Di sini saya akan menjelaskan macam-macam gerak beserta contohnya Yang pertama ada gerak lurus beraturan atau GLB Gerak suatu benda ini pada lintasan lurus dengan kecepatan yang konstan atau tetap Beberapa contoh GLB atau gerak lurus beraturan Pada kehidupan sehari-hari, gerak ini dapat kita temui pada gerak kereta api yang melintas di jalur rel yang lurus Yang kedua ada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB Perubahan ini kecepatan yang terjadi secara beraturan terhadap waktu dan lintasan gerak benda tersebut berupa garis lurus Ada pun beberapa contoh GLBB atau gerak lurus berubah beraturan Yang pertama pesawat lepas landas dan yang kedua berkendara di jalan menurun Yang ketiga ada gerak parabola Gerak parabola ini gerak yang membentuk sudut tertentu terhadap bidang horizontal Benda yang bergerak dengan lintasan parabola dinamakan gerak parabola Yang keempat ada gerak melingkar beraturan Yaitu gerak yang lintasannya berbentuk lingkaran dengan laju konstan dan arah kecepatan tegak lurus terhadap arah percepatan Seperti contoh kipas angin ini yang berputar dengan lintasannya berbentuk lingkaran dengan laju konstan dan arah kecepatan tegak lurus Yang terakhir atau yang keempat ada GMEB Gerak melingkar berubah beraturan Itu gerak suatu benda yang menempuh lintasan melingkar dengan kecepatan sudut berubah-rubah dan percepatan sudutnya tetap Seperti video roller coaster ini Yaitu kecepatan akan meningkat jika perubahan percepatan searah dengan kecepatan Dan kecepatan akan menurun jika perubahan percepatan berlawanan arah dengan kecepatan Sekian penjelasan tentang macam-macam gerak beserta contohnya dari saya Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh